Setelah 90 menit bermain tanpa gol, akhirnya Maroko mengalahkan Spanyol pada babak 16 besar Piala Dunia 2022 lewat adu penalti di Education City Stadium Alrayan, Selasa, tanggal 6 Desember tahun 2022. Laga berlangsung memang kurang menarik, terutama di 90 menit laga awal minim peluang. Baik Maroko dan Spanyol hanya mampu melakukan masing-masing satu shot on target sepanjang 90 menit. Shot on target pertama terjadi pada menit ke-32. Bekiri Maroko Nusair Mazraoui melepaskan tendangan spekulasi dari luar kotak penalti yang kemudian di blok keeper Spanyol Unai Simon. Spanyol kemudian mendapat shot on target pertamanya di laga ini lewat Dani Olmo pada menit ke-55. Lewat skema tendangan bebas, Olmo melepaskan tendangan dari sisi kanan pertahanan Maroko yang kemudian di blok Bono. Satu menit sebelum injuri time berakhir, Bono melakukan penyelamatan penting ketika memblok tendangan bebas Olmo yang tidak mengenai siapapun di dalam kotak penalti Spanyol. Skor imbang 0-0 bertahan hingga 90 menit. Maroko vs Spanyol lanjut ke babak tambahan. Di babak tambahan ini, hanya ada satu peluang emas yang tercipta, yakni pada menit ke-104 ketika pemain Maroko Walid Cedira tinggal berhadapan dengan Unai Simon. Simon sukses melakukan penyelamatan penting dengan memblok tendangan Cedira menggunakan kaki kanan. Peluang terakhir di babak tambahan terjadi beberapa detik sebelum usai, ketika tendangan Pablo Sarabia mengenai tiang gawang setelah meneruskan umpan silang Rodri. Skor imbang bertahan hingga akhir 120 menit dan adu penalti digelar. Di adu penalti, tiga penendang Spanyol Pablo Sarabia, Carlos Soler, dan Sergio Busquets gagal dalam mengeksekusi penalti. Sementara Maroko hanya satu kali gagal. Maroko pun menang 3-0 atas Spanyol di adu penalti. Bagaimana menurut kalian? Mampukah tim Maroko menembus babak perempat final?